kan terus, wah berarti mbak mantanku pake susuk, enggak, enggak gitu ya enggak semua orang yang sulit dilupakan, yang selalu terngiang-ngiang itu pake susuk, ya kan manusia itu kan selalu merekam memori yang sakit sekali atau bahagia banget gitu ya yang tengah-tengah ini kabur gitu, ilang gitu ya hai semuanya, gimana kabar kalian? semoga sehat selalu ya temen-temen, baik-baik aja inget jangan lupa minum air putih yang banyak ya kalau kalian bangun tidur pinggangnya sakit kayak aku hari ini itu berarti kalian kurang minum air putih, ya kan pokoknya makan makanan yang berserat biar pupnya lancar gitu ya betul-betul aku mau cerita kalau beberapa hari ini pupku sangat lancar gitu ya habis makan bisa langsung pupu, ya Allah itu bahagia banget itu bahagia yang enggak ada tandingannya gitu ya kalau perut kalian tuh lega, enak tuh perjalanan hidup kalian di hari itu terasa nyaman gitu ya walaupun ada cobaan kanan, kiri, depan, belakang tapi tetap aman gitu ya hari ini kita akan membahas tentang susuk-susuk ya yang ciri-ciri orang yang pakai susuk kenapa aku tiba-tiba bahas susuk-susuk ini? karena, gak tahu ya beberapa hari ini tuh aku lagi lihat di instagram ataupun di tiktok tuh lagi banyak banget muncul di timeline tuh orang-orang lagi pamer kalau dia pakai susuk kembang kantel sama apalah yang kayak gitu-gitu dan aku baca komenannya tuh banyak banget yang pakai dan rata-rata cewek gitu ya jadi kita akan bahas ciri-ciri orang yang pakai susuk itu kayak gimana? siapa tahu kalian lagi terpelet oleh susuk itu atau kalian yang pakai? jadi kalau yang tahu mungkin aku ada salah kata mbak sebenarnya gak gitu tapi gini boleh langsung komen di bawah yang pertama, tampilan fisik itu lebih cantik ini terlebih khususnya ke cewek ya nanti kita akan bahas ke cowoknya tapi ini kita lebih ke ceweknya tampilan fisiknya tuh lebih menarik jadi terkesan lebih cantik gitu ya walaupun mungkin terlihat dari kecil sampai gede sebelum dia pakai susuk mukanya ya udah biasa aja gitu seperti wanita pada umumnya tapi karena dia pakai susuk terlihatnya tuh lebih cantik, lebih menarik membuat orang-orang yang melihat tuh kayak cantik semua orang tuh kayak sama rata mengakui dia cantik dan gak ada yang bilang dia jelek kecuali orang yang paham kayak orang ini pakai susuk orang yang paham kayak gitu tuh tahu jadi dia tidak menganggap orang ini cantik tapi buat orang yang gak tahu orang-orang biasa yang gak punya ilmu seperti itu akan satu suara dan menganggap orang itu cantik yang selanjutnya susuk itu tidak hanya dipasang untuk memikat lawan jenis aja untuk dapat pacar atau untuk mendapatkan atau untuk merotin pacar gak cuma itu tapi ada beberapa susuk yang dibuat untuk biar lebih berwibawa biar orang itu mau nempel biar apa yang dia omongin itu orang percaya apa yang dia omongin itu orang mengiakan ada juga yang kayak gitu jadi ada beberapa ciri-ciri orang yang pakai susuk itu semua argumennya tuh diakan oleh orang lain atau oleh lawan bicaranya biasanya ini dipakai sama aku tidak menyebutkan merek tapi dipakai untuk keperluan tertentu misal menangin tender atau lagi meeting sama siapa gitu ya biar jalannya mulus biar kerjaannya lancar biasanya dipakai untuk itu jadi selain jadi kalau orang pasang susuk itu biasanya gak cuma satu ada yang pasang setauku ya kalau kalian lebih tahu daripada aku boleh komen di bawah ada yang pasang di bibir biar kalau tiap dia ngomong terus orang itu terpikat atau biar kalau dia ngomong orang itu percaya atau pasang di mata jadi begitu lihat matanya atau gimana pasangnya macam-macam jadi rata-rata gak cuma satu yang selanjutnya pengguna susuk itu sulit dilupakan ya bukan terus wah berarti mbak mantanku pakai susuk enggak, enggak gitu ya enggak semua orang yang sulit dilupakan yang selalu terngiang-ngiang itu pakai susuk ya kan manusia itu kan selalu merekam memori yang sakit sekali atau bahagia banget gitu ya yang tengah-tengah ini kabur gitu hilang gitu ya jadi enggak semua mantanmu itu pakai susuk yang tak maksud sulit dilupakan disini adalah sulit dilupakan yang udah enggak wajar yang bikin kamu terngiang-ngiang terus setiap hari setiap waktu enggak bisa teralihkan oleh makanan enggak bisa teralihkan oleh indomie enggak bisa teralihkan oleh makanan pedas enggak bisa teralihkan oleh boker maksudnya enggak bisa teralihkan oleh apapun gitu loh jadi all day long setiap harimu tuh bakalan kepikiran sama orang ini terus sampai mungkin kamu sakit enggak mau makan sampai jadi gila dan sebagainya ya jadi yang enggak wajar kalau masih wajar-wajar aja paling kamu kalau masih keingat mantan tuh ngapain sih nangis tapi nanti kalau misalnya lihat video lucu ketau lagi nangis nanti kalau ditabuk uang sejuta juga oke mau itu masih wajar gitu ya ini dalam batas yang udah enggak wajar yang selanjutnya ciri-ciri orang pakai susuk adalah biasanya kemauannya akan selalu dituruti oleh pasangannya atau oleh orang yang dia maksud contoh dia pengen jadi misal nih aku misal misal ya rungoke misal aku pakai susuk gitu ya terus aku minta ke Marcel sayang aku mau rumah gitu aku mau ini aku mau ini aku mau itu bahkan yang di luar kemampuannya dia orang yang aku maksud si Marcel ini akan mengusahakan apapun gimana pun caranya lewat jalur apapun entah halal entah haram akan mengusahakan apa yang aku minta ya jadi dari situ banyak orang yang jadi korban orang pakai susuk ini mungkin bisa masuk penjara mungkin jadi public enemy mungkin dibenci keluarganya mungkin bikin keluarga aslinya berantakan jadi karena dia nurutin apa yang cewek ini mau gitu loh aku mau dibelanjain padahal si cowok lagi enggak punya duit gitu ya nanti dia nyolong ibunya apa pakai kartu kredit yang udah enggak mungkin bisa dia bayar bikin kartu kredit yang unlimited padahal penghasilannya per bulannya cuma 1 juta atau cuma 5 juta doang yang kayak gitu-gitu jadi dia si cewek yang pakai susuk ini akan minta macam-macam sesuai kebutuhannya dia dan enggak mungkin cuma harta doang mungkin yang lain yang enggak mungkin aku sebutin tapi kalian yang pakai susuk pasti udah paham ya kan gitu selanjutnya orang yang pakai susuk itu biasanya gelisah ya misal aku pakai susuk nih ya aku enggak mau tertandingi oleh wanita manapun jadi aku akan was-was oh cewek ini kok disukain banyak cowok janjian dia pakai susuk padahal enggak padahal si cewek lain ini tuh emang bikin cowok-cowok terpikat karena mungkin dia pinter enak diajak ngobrol good looking asik orangnya easy going seru ya kan jadi enak diajak ngobrol sama siapapun gitu ya tapi dia udah mikirnya janjian dia pakai susuk yaudahlah aku pergi ke dukun lagi lah buat pasang susuk jadi dia akan nambah-nambah terus gitu ya kalau misalnya tersaingi itu ada yang pakai susuk sama dia ketawan sama dia tuh dia pasti akan merasa tersaingi dan berusaha untuk aku harus pasang lebih atau aku harus jatuhin dia gimana pun caranya jadi hidupnya tuh kayak gak tenang gitu loh gelisah terus biasanya kan orang-orang pakai susuk itu kan berbau dengan hal-hal mistis berbau dengan ya sebut saja dia setan gitu ya berhubungan dengan setan tuh mungkin dia jadi gelisah takut takut diintilin apa kayak gimana-gimana pokoknya berbau dengan setan-setan tuh kan gak enak ya hidupnya mungkin aja dia sering ketindihan kalau di rumah atau mungkin dia kalau lagi ngaca lihat bayangannya muka aslinya yang kayak gitu-gitu jadi hidupnya kayak tenang selanjutnya mudah kerasukan jadi orang yang mudah kerasukan itu gak cuma orang yang berjiwa lemah dan gak punya iman tapi orang yang pasang susuk itu mudah kerasukan contoh aku pernah punya cerita jadi orang ini mengalami hal ini ya jadi ceritanya dia itu pergi ke klub malam gitu ya terus habis itu dia lihat ada cewek ih cantik banget dan semua orang di sekelilingnya setuju kalau cewek itu cantik akhirnya dibawalah cewek ini semobil isi tiga cowok dan dua cewek dua-duanya ini pakai susuk kemudian dibawalah main biasa atau enak-enak gitu ya tapi enak-enaknya ini di tempat yang gak biasa jadi di Semarang itu ada terkenal sebuah pohon yang bisa ngelepas susuk kalian orang Semarang dan sering berkutat dengan hal itu pasti tau itu dimana ya kan delalah ya wujud-wujud kiki lanang-lanangki merono bawa ceweknya baru mau diraba-raba gitu ya baru mau kayak tomen jerry gini-gini cium-cium dari tangan gitu ya cewek ini tuh langsung ngaung-ngam kayak macan ngaung-ngam terus habis itu kayak gak jelas gitu ya jadi ceweknya tuh yang satu masih di pohon yang satu di mobil udah ngaung-ngam gak jelas si cowok-cowok ini takut dong niatnya kan enak-enak gitu ya terus malah ngaung-ngam ngerak ceto padahal dedek joni udah bangun kiki dipaksa untuk tidur lagi kan kasihan gitu akhirnya dibawa lah di eh enggak-enggak gak dibawa waktu itu ceritanya si cewek yang di pohon ini terus kayak dibaca-bacain adik Edan balik mabuk semoco-moco luar biasa aku lagi sadar kipang ini cerita sampai aku balik mabuk semoco-moco ini luar biasa ya Allah terus habis itu dibaca-bacain keluarlah si setannya begitu keluar si muka ceweknya ini berubah jadi gak menarik lagi dan si cowok ini loh kok raya ini tadi kok ini gitu kan yaudahlah ya yang penting ini gak keserupan lagi tapi dibawa lah ke mobil gitu ya masuk mobil tapi ternyata setannya itu pindah ke yang dalam karena yang dalam juga pake susuk sama ngaung-ngaung juga pokoknya endingnya udah keluar setelah dari situ begitu dianterinnya ke rumah masing-masing mukanya jadi gak menarik lagi dan besokannya ketemu di klub lagi mukanya udah gak semenarik yang kemarin ya jadi dia kayak lebih mudah kerasukan karena mungkin susuk itu juga salah satu jenis setan ya setan yang gak bisa ngapa-ngapain gitu ya kayak dibenda mati gitu kan mungkin susuknya tuh kan bentukannya ada macem-macem ya ada yang bentuknya jarum ada yang kemarin yang viral itu kembang kantil sama gak tau aku botol-botolan kayak gitu macem-macem gitu kan jadi mungkin setannya dimasukin ke situ terus dimasukin ke tubuh kita ya bayangin sendirilah kayak gimana tapi ya kalau kalian punya misal kayak sering persam biasanya kan anak SMP-SMA tuh kan persami kemah gitu-gitu terus kesurupan anaknya enggak ya enggak terus yang kesurupan kayak gitu tuh pake susuk ya kan aku bilang tadi di awal kalau kesurupan itu bisa jadi mungkin dia lagi ngelamun lagi hide lagi imannya emang kurang kuat terus dia mungkin lagi lagi ngelamun atau dan sebagainya jadi gak melulu kerasukan itu tentang susuk tapi orang yang pake susuk akan lebih mudah kerasukan selanjutnya ini yang terakhir ya temen-temen males ibadah bukan terus orang yang keset ibadah kayak kowe atau dikenang sholat gitu ya ya se sase-sase terus atau sayang ke gereja gitu ya iya nanti yang kayak gitu-gitu gak terus kalian semua pake susuk ya kan kalau itu emang tabiatulnya dapuranmu emang keset gitu ya tapi orang yang pake susuk emang akan anti dengan ibadah karena itu bertolak belakang ya enggak ketika dia pake susuk itu kan dia berarti sudah menyembah yang tidak seharusnya gitu ya dia menyembah setan gitu kan terus abis itu dia harus ibadah kayaknya gak mungkin lebih bukan males ibadah tapi gak pernah ibadah jarang ibadah dan gak mau kalau disuruh ibadah bukan alasan keset koyok kowe sase-sase woy tapi emang gak mau dan gak boleh karena kalau mungkin ibadah dia susuknya akan lepas gitu ya itu tadi ciri-ciri orang yang pake susuk emang agak sulit menentukan orang ini pake susuk karena harus harus jeli ya nentuinnya gak cuman sekali liat kayak gitu biasanya orang yang pake susuk itu berperilaku aneh juga karena di susuk itu kan ada pantangan-pantangan yang gak boleh dilakukan atau gak boleh dikerjain gitu ya misal makanan atau dia gak boleh kalau kumur-kumur gak boleh lewat mangkok harus pake gelas misal pantangan itu kan aneh-aneh yang sering kita jumpai itu kan gak boleh makan sate dari tusuknya jadi harus dilolosi atau gak boleh makan kelapa degan wulung gak boleh minum degan wulung katanya nanti bisa susuknya itu lepas dan beberapa cerita yang tak denger katanya susuk itu harus dilepaskan sama orang jadi kalau misalnya aku mau beneran mau ngelepas ya baru itu bisa lepas gitu ya kalau aku gak mau ya sulit untuk lepas gitu kan atau bahkan ada yang sampai mati pun sulit untuk dilepas jadi kayak nempel terus jadi meninggalnya susah biasanya meninggalnya itu aneh-aneh gitu ya ada kejadian yang janggal ya macem-macem yang mungkin sering kita ketemui atau mungkin matinya susah jadi udah mungkin tabraan jatuh apa segala macam tapi gak mati-mati gitu ya matinya susah kayak gitu dan mungkin beberapa dari kalian atau banyak dari kalian punya cerita menarik tentang orang yang pasang susuk atau bahkan kalian punya ceritanya sendiri atau bahkan kalian adalah oknumnya gitu ya boleh banget cerita di kolom komentar nanti akan aku baca dan jangan ngejudge ya temen-temen yang nanti baca komen gitu ya cukup kita baca aja karena ini ada di sekeliling kita gitu kayaknya udah nih konten kali ini gitu ya semoga bermanfaat buat kalian dan buat cowok-cowok hati-hati kalau cewek pasang susuk gitu ya biasanya kalau kalian udah kepalet sama susuknya itu dibilangin susah keluarga kalian pun susah juga nanti mungkin benekannya akan didukun atau nanti dikiai atau nanti dijambe-jambein kayak gitu-gitu jadi tetap semangat buat kalian dan hati-hati perkuatlah iman gitu ya walaupun dapuranmu rewel di luar tapi tetap perkuat iman segitu aja konten kali ini don't forget to like, comment, and share video ini ke temen-temen kalian jangan lupa cek description box jangan lupa yang punya pengalaman komen di bawah see you on next video bye it feels just right i can't explain it feels so simple love it oh